Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan kami, PT. Respedaya Utama Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai K3 Konstruksi Bangunan di mana video ini merupakan video kelima dari pembahasan ini yang akan dibahas kembali oleh Pak Hirman Karim instruktur kita mungkin kita akan langsung saja menyimak pembahasan beliau terkait K3 Konstruksi Bangunan ini di video kelima baik, silakan Pak Hirman Oke, terima kasih Mas Asif Oke, ini adalah video yang kelima dari Konstruksi Safety Management jadi Konstruksi ini kerjaannya bukan sederhana karena banyak ancaman-ancaman yang akan menimbulkan kecelakaan oleh sebab itu dibutuhkan pertemuan-pertemuan meeting yang berkepanjangan sesuai dengan progres pekerjaan dari bangunan tersebut video yang kelima yang akan kita bahas jadi safety sistemnya harus jalan dan sungguh-sungguh diterapkan di konstruksi safety management system itu sistem pengelolaan K3L lingkungan konstruksi dimana disana akan ada kegiatan bermacam-macam kegiatan dan tiap-tiap kegiatan atau proses kerja itu pasti ada SOP-nya langkah-langkah melakukan pekerjaan tersebut sejalan dengan SOP atau langkah-langkah tadi SOP itu standar operating procedure maka kita harus mengenali bahaya dari langkah-langkah pekerjaan tersebut langkah yang mana saja ada bahayanya maka setelah itu ditaksir dinilai risikonya baru diterapkan kontrol kontrol yang sesuai seperti gambaran berikut ini ini kegiatan proses itu ada SOP standar operating procedure langkah-langkah melakukan kerjaan setelah itu dilakukan seiring dengan SOP tersebut akan dinilai dinilai keselamatan dari apanya tadi dari pekerjaan tadi langkah-langkah pekerjaan tadi dinilai keselamatannya tentu setelah melihat bahayanya sudah itu dilakukan juga permit to work izin kerja padahal karena ada kegiatan-kegiatan itu mempunyai kekhususan dalam masalah bahaya maka harus ada permit to work supaya lebih terkendali jadi permit to work ini bagian kontrol administrasi terhadap risiko bahaya jadi hazard identification yang paling penting dulu harus dipahamin setelah hazard identification apa? yaitu risk assessment menilai tingkat risiko tingkat risiko setelah itu baru kita terapkan kontrol maka bahaya potensi konstruksi hazard bahaya konstruksi bahaya dikonstruksi berupa mungkin bahaya fisik bahaya listrik bahaya panas atau api juga mungkin kecil tapi bahaya kimia mungkin besar karena hazard itu bahaya biologi bahaya biologi juga mungkin menyentuh masalah dikonstruksi tapi bahaya ergonomis ini ketidaksesuaian ini banyak juga dikonstruksi kita tidak sesuai antara orang dengan alat yang dipakainya sudah itu lingkungannya tidak sesuai cara kerja yang tidak sesuai atau jam kerja juga tidak sesuai itu adalah bahaya ergonomis namanya bahaya ergonomis sudah itu risiko dari bahaya maka risiko dari bahaya ini kita nilai untuk melihat tingkatnya mungkin tingkat risiko bahayanya tinggi fatal mungkin medium atau rendah ini levelnya atau tingkat maka selanjutnya kita terapkan kontrol jadi kontrol ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini secara hierarchy dia yang paling eliminasi menghilangkan suatu substitusi dengan mengganti dengan mengisolasi dengan menjaga jarak engineering dengan rekayasa dengan hitung-hitungan risiko bahayanya suatu administratif kontrol administratif nomor 5 ini ini secara administrasi bagaimana risiko bahaya itu dikontrol jadi bisa misalnya undang-undang peraturan ketiga rambu-rambu itu adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya yang terakhir nomor 6 adalah PPA PPA dan sangat dominasi untuk bekerja di ketinggian kalau kerja di konstruksi ya notabene itu masalah kerja di ketinggian ya ancaman yang paling yang paling pasti ya kalau kerja di ketinggian di gedung tersebut yaitu bahaya fisik nomor 1 ini biaya fisik ya yang mengancam fisik kita serius maka juga kontrol yang apa PPA ini karena dia sifatnya itu jatuh di sana maka mungkin perlu pelatihan-pelatihan mengenai PPA ya Personal Protective Equipment atau APD alat perlindung diri ya proteksi jatuh misalnya kan itu pelatihan-pelatihan oke hazard jadi ini bentuk bahaya yang harus kita kenali sebagai safety minded profesional karena materi yang kita bahas di undang-undang nomor 1970 ini ya di undang-undang semangat itu termasuk juga ya termasuk dengan apa ini materi yang untuk yang kita bahas ini maka harus kita ulang-ulang ini sebagai untuk menjadi profesional yang berpikiran keselamatan safety minded profesional jadi ini kontrol yang harus diterapkan kalau terjadi kecelakaan pasti ada kontrol yang tidak terlaksana yang tidak dijalankan itu saja kesimpulannya maka perlu diulang-ulang untuk menyampaikan ini oke inilah materi yang kita cover ya dalam video ini yaitu ada 20 item untuk ahli ketiga umum ya ini jadi untuk mencapai kompetensi maka yang pertama kebijakan ketiga kebijakan ketiga ini sudah kita laksanakan sudah jadi youtubenya hingga melihat saja saudara-saudara yang berminat ya sudah itu di undang-undang nomor 1970 juga sudah dibahas sangat komprehensif ya banyak orang memujinya ya menyampaikan saya ini paling bagus nih Pak Erman sudah 53 tahun baru terasa sekarang nih manfaatnya kenal orang konsep dasar ketiga juga kita sudah bahas ya konsep dasar ketiga sangat apa namanya nih sangat komprehensif sifatnya gitu luas suatu P2K3 ini adalah sudah kita bahas juga dalam bentuk video ini adalah Panitia Pembina Keselamatan Keselamatan dan Keselamatan Kerja atau Safety Committee yang ada grup yang dipimpin langsung oleh atasan grup yang dipimpin langsung oleh atasan yang mengatur bagaimana keselamatan kerja program-programnya jalan K3 listrik juga sudah kita bahas secara komprehensif sudah ada youtube-nya sudah selesai waktu basic firefighting juga sudah selesai dan sekarang ini adalah mengenai K3 konstruksi jadi konstruksi konstruksi bangunan keselamatan dan kesehatan kerjanya dan ini materi yang ke 5 risk management matrix ini untuk cara mengetahui tingkat resiko jadi tingkat resiko itu ada secara matrix bisa kita lihat di sini bahwa ada tingkat kemungkinan atau kekerapannya jadi konsekuensi keparahan juga dinilai secara matrix akan disambungkan nanti dan ini diputuskan oleh ahli P2 apa tadi panitia pembina keselamatan kerja P2 K3 yang grup itu jadi itu juga dibahas khusus nanti di kesempatan selanjutnya oke penting diingatkan terus kalau di konstruksi saat ini bahaya serius betul ya jadi tidak boleh orang lain yang mendekat yang tidak berwenang tidak boleh dilindungi undang-undang tidak ada orang yang bisa memaksa masuk orang yang tidak berkepentingan jadi tidak ada keperluan orang maka dilarang masuk ini kecelakaan jenis-jenis kecelakaan yang tidak bisa dihindari terjadi di di site di construction di construction site akibat tidak mengenali bahaya ini akibat tidak mengenali bahaya dan tidak tahu tingkat resiponya dan tidak ada kontrolnya maka terjadilah keselakaan seperti ini sederhana aja bisa dikaji ya sesungguh-sungguh dan bentuk yang paling sering membuat orang meninggal akibat jatuh di konstruksi bangunan ini ya penyebabnya prosentasinya disini dilihatkan 7% ini disebabkan tidak ada hubungannya dengan kendaraan yang bergerak gitu ya sudah itu yang jatuh dari atap itu 31% mendominan ya mendominasi kecelakaan jatuh yang menyebabkan meninggalnya pekerja tersebut 31% ya sudah itu girder apa namanya jatuh ke level yang lebih rendah itu 6% suatu jatuh di tangga 24% termasuk tinggi juga ya penggunaan tangga ini juga khusus ya tidak boleh sembarangan suatu girder yaitu bentangan di dalam bangunan ya bangunan yang dikerjakan maka orang sana 7% dan meninggal kalau scaffolding ini terkenal 15% maka scaffolding ini khusus pelatihan-pelatihannya ya sudah itu lower dock ini ground level jatuh di ground level tempat yang rata akibat apa mungkin akibat terkait karena tidak rapi housekeeping tidak dijaga kerapian dan kebersihan tidak dijaga itu paling sering terjadi di daerah apa ini site dari construction construction site ya maka mari kita join campaign to stop construction fall ya jadi ini paling diingatkan kalau diingatkan orang semua secara serius maka kemungkinan jatuh itu bisa dikurangkan kalau bisa dihilangkan keselamatan penggunaan alat listrik ini ada hubungannya jadi harus dibikin serapi mungkin melalui lubang kabelnya ini dibuat melalui lubang sudah itu tidak apa namanya ini tidak ada terpasang yang seperti ini ya terpasang depan sini sampai kabel ini melintang di jalan tempat orang lewat terjadi apa ini terjadi bahaya jadi sudah terbentuk bahaya di sini sudah itu maka disarankan harus dipasang kabel-kabel yang dipakai di konstruksi site itu harus di atas pasangkannya gitu ya seperti gambaran seperti ini ya tidak bisa kita tuh membiarkan kabel-kabel atau membuat kabel-kabel itu berantakan di lantai gitu jadi harus dipastikan kerapian so tadi bahaya jatuh di tempat yang rata ya itu berapa persen tadi itu yang dimaksud suatu bahaya listrik nih ya bahaya listrik sering terjadi ini sambungan-sambungan seperti ini di stop dibersihkan dirapikan semua karena dari sinilah mulainya terjadi jadi bahaya yang harus dikendalikan ya kalau kita ini harus tahu bahwa ini bahaya ini bahaya ini yang paling penting maka short circuit koslet akan terjadi secepatnya kalau tidak dibenarin ini cara gini ya tidak standar suatu bahaya listrik ini ya harus terbiasa kita melakukan inspeksi ya apakah koneksinya sambungan-sambungnya benar-benar terpasang dengan rapi ya dengan terbungkus dengan rapi di isolasi kalau hujan bagaimana nah ini pertanyaannya ya kalau hujan bagaimana ya selanjutnya kita dilihat ini tempat terbuka ada gambaran seperti ini kabel-kabel listrik ya seperti ini ya housekeeping-nya tidak ada sama sekali ya maka harus dibiasakan kita ya safety minded professional safety minded professional yaitu profesional profesional yang berpikiran safety dia harus terbiasa dengan analisa bagaimana kalau bagaimana kalau bagaimana kalau hujan bagaimana kalau ini tersentuh orang bagaimana kalau ini itulah yang dibiasakan disini jadi harus dibiasakan istilahnya maka what if analisis ya analisa bagaimana kalau ini yang biasa yang harus dibiasakan oleh safety minded profesional karena tujuan pelatihan-pelatihan yang kita keluarkan ini yang kita sampaikan ini yang kita bahas ini adalah untuk membentuk pekerja profesi orang yang berprofesi tapi safety minded berpikiran keselamatan ya kita mungkin nanti akan saya dengan mas hasil sudah bicara bahwa kita akan membuat suatu cara bagaimana mengeluarkan pengetesan terhadap matematik yang rajin diikuti oleh saudara-saudara dan akan dikeluarkan nanti sertifikat safety minded profesional itu langkah-langkah selanjutnya dari rencana kita untuk supaya saudara-saudara yang mengikuti ini secara serius akan mendapatkan sertifikat yang yang benar-benar unik ya oke jadi analisa bagaimana kalau itu harus dibiasakan bagi safety minded profesional modul berikut electrical fundamental objektifnya suatu definisi ya electricity itu apa define to identify mechanism ya yang yang merusak distributing yang membagikan listrik ya bagaimana listrik itu jalannya untuk mengenali tindakan yang harus dilakukan jadi ini berupa sasaran sasaran definisi listrik bagaimana identifikasi mekanisme untuk mendistribusikan listrik cara perjalanannya perjalanan listrik jadi mengenali listrik disini nih karena di construction building ya paling banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan listrik identifikasi tindakan yang diperlukan untuk mengambil mengikuti sengatan listrik ya mengikuti kalau ya bagaimana terjadinya sengatan listrik jadi apa itu sengatan listrik ya jadi listrik itu adalah sumber energi untuk perangkat listrik jadi perangkat listrik misalnya lampu bor listrik atau komputer dan macam-macam ada listriknya jika Anda membandingkan listrik dengan air tegangannya adalah tekanan air tersebut dan arus adalah laju aliran gambaran dari listrik ya kalau di 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 contohkan kepada air berikut adalah sama seperti air semakin tinggi atau tekanan dari air tersebut atau lebih besar arus laju aliran semakin jadi berbahaya aliran listrik jadi sifatnya begitu tambah tinggi flotasi listrik itu maka tambah berbahaya elektrik energi alternatif current sifatnya itu bagaimana yaitu arus bolak-balik arus bolak-balik itu sumber listrik umumnya dipasok oleh generator yang ditemukan yang didapatkan di pembangkit listrik tenaga air batu barat ataupun pembangkit listrik tenaga nuklir terserah dari manapun asal listrik itu dari PLN kalau PLN dari kita bagi kita orang Indonesia biasanya suatu energi AC alternatif current yaitu arus bolak-balik didistribusikan oleh saluran listrik di atas atau bawah menggunakan penggunaan akhir dalam aplikasi rumah komersial ini pengenalan listrik sekedar pengenalan listrik bagi orang-orang yang bekerja di konstruksi bangunan bagi pertimbangkan pertimbangkan sirkuit skala lampu misalnya bagaimana listrik mengalirnya bagaimana listrik itu melalui kabel-kabelnya konduktor jadi ada sumbernya penting dulu biasanya untuk bolak-balik alternatif current bolak-balik ada saklar bola lampu dan pengembalian biasanya pada 0 dibumikan contohnya seperti ini ini kontak putus maka lampu mati tidak nyala lampu ini contohnya jadi ada biasanya untuk menggambarkan saja maksudnya suatu bagaimana per listrik dalam skala lampu arus hanya akan mengalir melalui sirkuit jika skala ditutup jadi skala itu ditutup menciptakan tempat aliran bagi energi untuk mengalir ini dibuat oleh perbedaan tegangan antara sumber 220 dan jalur arus mengembalikannya ini maksudnya contohnya begini kalau disambung dia disini 220 volt maka lampu mati tadi sekarang yang hidup lampunya dinyalakan maka kontak tutup maka dia akan nyala lampu jadi itu kita sudah tahu semua sifatnya cuma kita akan harus di konstruksi bangunan kita harus menyamakan persepsi kita mengenai listrik setelah sekelar ditutup arus aliran dan lampu menghasilkan energi dalam bentuk cahaya disini ebola lampu maka nyala lampu elektrik shock ini sengatan listrik kita lihat disini ada terjemahannya sengatan listrik sengatan listrik terjadi ketika tubuh manusia menjadi konduktor menjadi kabel listrik yang mengalirkan listrik ke tanah menyamakan untuk terus mengalir itu sifat dasar keselamatan listrik adalah bahwa jika jalur tidak lengkap arus tidak akan mengalir dan sengatan tidak akan terjadi pada tubuh manusia biasanya ini yang harus kita pahamin betul mengenai listrik khususnya untuk pekerja-pekerja di konstruksi bangunan seperti air listrik akan mengambil jalan yang paling tidak ada tahanan kalau bisa dia enak lewatnya arus kemungkinan besar akan mengalir melalui sirkuit alih-alih tubuh manusia kecuali tubuh menjanjikan jalan resistensi yang lebih rendah lebih rendah itu maksudnya lebih basah tubuh orang itu lebih mudah dilewatin lebih rendah maka listrik jadi jalur listrik lewat itu melalui tubuh yang berfungsi sebagai kabel jadinya pengantar konduktor listrik sebagai pengantar pengantar listrik atau konduktor listrik tubuh kita maka itu namanya sudah tersengat listrik jadi itu yang paling penting dipahamin bagaimana sifat listrik yang cenderung mengalir dan tujuannya dia akan mengalir ke bumi kalau ada tersedia tempat ke grounding seperti yang kita bicarakan tadi dia tidak perlu lewat tubuh kita tapi grounding tidak terpasang dan kita kebetulan terpegang sama kita listrik maka kita akan menjadi sarana listrik mengalir menuju bumi dan kita namanya kesedronan listrik itu sederhana saja keputusannya maka hati-hati kalau ada kelihatan sesuatu yang mencurigai jangan dipegang kita harus menjauh dan jaga jarak dan harus pahamin mengenai listrik oke ini materi ini juga akan kita sambung lagi nanti berikutnya terasa cukup untuk ini ya mas sasir oke baiklah demikian tadi pembahasan terkait K3 konstruksi bangunan di video yang kelima bersama Bapak Hermantarin kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait materi ini di video-video selanjutnya untuk itu silahkan subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya baik terima kasih telah menonton video sehingga akhir ini kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati